Ornamen berwarna perak dengan pencahayaan yang hangat menyinari menara setinggi 40 meter yang terletak di Taman San Min, Kota Kaohsiung. Di samping itu juga masih ada ornamen kotak kado berukuran besar lengkap dengan pitanya yang menawan. Ini adalah karya dari Biro Pariwisata Kota Kaohsiung dalam menyambut datangnya perayaan Natal. Tidak sampai di situ, pihak panitia juga menambahkan kepingan-kepingan salju, menambah suasana romantis di tengah perayaan Natal. Selain itu juga masih ada wancin Katolik Basilika yang terletak di kawasan Pintu, juga tengah disibukan dengan aneka kegiatan perayaan Natal. Salah satunya adalah mengadakan pawai. Anggota jemaat membawa tandu Bunda Maria berkeliling sembari menyanyikan lagu-lagu rohani. Banyak anggota jemaat yang datang dari berbagai wilayah di Taiwan turut serta dalam kegiatan pawai ini. Hampir ada seribu jemaat yang turut dalam aktivitas akhbar bersangkutan. Semuanya terlihat kusyuk dan gembira saat bernyanyi lagu-lagu pujian. Tandu Bunda Maria dengan arsitektur gotik adalah peninggalan budaya penting milik gereja Wanjin Katolik Basilika. Pawai yang rutin dihelat setiap tahunnya juga menjadi aktivitas penting dari gereja ini. Aktivitas pawai ini dimulai dari kompleks gereja kemudian melewati desa Chishan dan Wanjin. Semenjak kebijakan penanggulaan epidemi dicabut oleh otoritas berwenang, banyak warga yang akhirnya memutuskan untuk datang mengikuti prosesi akhbar ini. Terima kasih telah menonton!